ketika orang memahami syahid maknanya pokoknya maktulal kafir syahid itu adalah orang yang kalau perang itu mati di medan perang itu Imam Nawawi merinci merinci secara detail kalau dia perang supaya tujuannya mati syahid cepat ke surga berarti dia nuruti khadrun nafsi ingin cepat ke surga tapi dia lupa bahwa dia dengan terbunuh pasukan Islam berkurang kekuatan maka syarat perang yang benar adalah ya ingin menang dimana-mana perang ya ilai kalimatilah supaya kalimat itu menang jangan ingin kalah soal dia mati takdir tapi jangan ingin mati itu terus dikagumi ternyata memang kalau pasukan Islam 10 kafir 10 kita ingin syahid berarti kalau orang ingin syahid kan terus mungkin perangnya tidak hati-hati main ngawur saja terus kalah mati kalon satu kan terkurangi satu kan kalau semuanya 10 punya niat gitu itu itu sehnawawi sehnawawi itu orang yang begitu gampang menerangkan koran bahkan ketika orang Arab kesulitan mengartikan orang tomak itu ibarat kayak orang kayak anjing anjing itu kamu kasih makan ya tetap melet menjulur-julurkan lidahnya kamu enggak ya enggak itu ma'amnawi ditanya ma'amnawi ditanya ma'amnawi lalu wajah tasbahnya dimana beliau menjawab fit tomak jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan dibab ilmu dipuji enggak ada hewan yang mudah menerima ilmu kayak apa anjing sehingga koran mengistilahkan wama'alam tum minal jawarihi mukallibin hewan yang mudah diajari itu oleh koran dibahasakan sudah menganjing karena anjing adalah hewan yang paling mudah diajarin itu diakui wama'alam tum minal jawarihi mukallibin tapi dia punya sifat yang sangat buruk sekali yaitu enggak pernah puas makanya ketika bal'am bin ba'uro ada tokoh yang kedonyan ya itu kalau disilahkan koran jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan dibab ilmu dipuji karena mu'alim mudah diajarin itu saya pernah ke Malaysia diceritainin sama polisi Malaysia anjing itu saking cerdasnya itu bisa deteksi sidi palsu sama sidi bajakan asli sama bajakan itu kan enggak kepala kalau narkoba mungkin masih ada bau khusus atau mesiu atau bom masih ada bau khusus ini enggak anjing itu dilatih cek sidi yang asli sama yang palsu palsu wah itu kebablas itu pintarnya itu harganya itu 1 miliar lebih paling mahal jadi mungkin bisa deteksi ini dosen betul apa abal-abal itu bisa itu kiai betul apa kiai pesanan itu mungkin bisa itu saya punya kitab namanya al-hayawan ul-kubro itu cerita prestasi-prestasi hewan itu yang berkuras-kuras sampai berjilid-jilid itu ya cerita anjing enggak ada hewan sebaik anjing dibab itu ya dibab sampai ya tadi ada anjing yang sangat loyal sama majikannya loyalnya Masya Allah sopannya Masya Allah anjing itu enggak lama berbakti sama-sama enggak mau tidur di ruang tidur di sampian dia tetap tidur di luar corong jawa enggak lama suatu saat si raja ini minum wisata minum pas mau minum diterjang sama anjingnya sampai tumpah oh kecewanya raja ini itu karena selama ini anjingnya sopan sekali sekedar ganggu di ruangannya enggak pernah malah ini mau minum minuman yang disukai diterjang anjingnya tumpah marahkan anjingnya dimana ternyata apa minuman itu anjing ini tahu kalau minuman itu beracun diracuni oleh musuhnya itu sangking hebatnya anjing sampai ketika ngawal rajanya itu tidak sekedar ada penjahat atau maling bahkan trik-trik kayak minumannya diracun oleh orang lain itu anjingnya tahu sehingga pas mau diminum diterjang sampai terus supaya enggak keminum makanya Quran istilahkan anjing itu apa hewan piaraan yang kamu ajarin nanti sampai sepinter anjing makanya ashabul kafi itu ketika ngajak anjing tadi beliau-beliau tidur anjing itu tidurnya bilwasit jadi dia tidur dalam posisi siaga loh coba anjing itu enggak pernah sekolah karena dia posisi menjaga tidurnya itu kayak siaga gini bukan ngorok semadep ke atas terlentang itu enggak andekan dia tidur terlentang itu kan yang mau mengganggukan wah sunaitu ruwa itu enggak dia tidur posisi siaga makanya disebut lawit tolak ta'alihim lawalaita minum firoran kalau kamu melihat anjing itu pasti lari karena dia posisi siap nerekam jadi tidur tapi posisi siap nerekam jadi matanya tetap terbelalak kayak siaga padahal itu enggak diperintah ya dia memang punya nakwal untuk itu ini yang disebut wa ma'allam tum minal jawarihi mukallibin dan dalam teori modern juga gitu tapi dalam hukum islam yang di anud mazhab syafi'i itu anjing tetap najis ya sudah najis ya najis tapi ada mazhab lain yang mengatakan enggak najis tapi enggak usah merupakan anjing geger nanti kalau rektor kampus punya anjing tapi ilmu itu bagus untuk kelangganan kadang andai kan enggak ada mazhab malik maka kita kesulitan menceritakan ashabul kafi'i yang hewan piara'anya itu anjing tapi misalnya anjing disucikan kita juga nanti susah menjelaskan hadis nabi malika itu tidak masuk rumah yang disitu ada apa anjing maka ilmu itu makanya kata Imam Sa'roni sebagian ilmu itu memang kelangganan tapi enggak boleh jadi praktek tapi harus ada misalnya begini contoh paling gampang api dalam mazhab safi'i kan alat pensuci hanya dua air dan tanah ya saya bilang lagi air dan tanah yaitu tanah untuk mensucikan najis anjing Imam Abu Hanifah menambahkan api mazhab safi'i itu agak kesulitan ketika ada batu bata dibikin dari tanah-tanah yang bercampur kotoran mazhab safi'i akan kesulitan karena disitu ada najis yang jadi materinya batah hukumnya gimana kalau nanti dipakai majid tapi barokahnya ada beberapa mazhab Abu Hanifah mengatakan dan api jadi apa tadi tak air tanah api alasannya masuk akal ketika usotul mu'minin orang-orang mu'min yang ahli maksiat itu sebelum masuk surga kalau dia dosanya banyak itu dibakar dulu supaya suci emas itu untuk memisahkan dengan materi lain juga harus dibakar berarti api termasuk alat artinya gini batu-batah yang materinya dari tadi najis sekalipun ini menjadi suci karena ngalami pembakaran tapi kata Imam Saroni ilmu ini hanya sebagai ilmu jangan sampai kalau kamu mau wudhu gak ada air terus membakar diri ini ribet kan jadi ilmu itu sebagian memang untuk kelangkenan karena kita butuh andai kan gak ada mazhab Abu Hanifah maka kita akan kesulitan pakai batang kita tahu cara bikinnya kadang di tempat yang kotor di tempat yang najis tapi karena ini ngalami dibakar maka hukumnya suci menurut mazhab Abu Hanifah dan itu sering oleh terima kasih